Intro Sahabat Kompas.com Direktur Tindak Pidana Narkoba atau Dir Narkoba Baris Krim Polri Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar memerintahkan jajaran polda Kalimantan Utara atau Kaltara untuk mengungkap adanya indikasi pengiriman narkoba ilegal di dalam kontainer milik Oknum Polisi Brip2HSB Adapun Brip2HSB sebelumnya diciduk atas perkara menjalankan bisnis tambang emas ilegal Intro Krisno mengatakan polda Kalimantan Utara masih mendalami dugaan tersebut melalui proses penyelidikan yang dilakukan Sebelumnya HSB ditangkap atas kasus dugaan penambangan emas ilegal di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kaltara Selain tambang ilegal, di Tres Krimsus, polda Kalimantan Utara menduga bahwa HSB terlibat dalam penjualan pakaian bekas impor dari Malaysia dan indikasi perdagangan narkoba Polda Kalimantan Utara pun telah meminta bantuan Direktorat 4 Reserse Narkoba Mabas Polri untuk membantu melakukan scanning terhadap 17 kontainer Langkah ini untuk mencari dugaan ada narkoba dalam 17 kontainer yang berisi pakaian bekas Terima kasih telah menonton!